Terima kasih tadi ya, Koordinator Nasional Penelus Negeri, suatu deklarasi yang sangat mengharukan. Saya jadi semangat karena saya lihat kok ada anak-anak muda yang demikian semangat, demikian patriotik. Saudara-saudara sekalian, memang kita harus faham, terutama anak-anak muda, karena kalian masa depan, you are the future of our country. You are the hope. Orang tuamu, orang tuamu hanya berharap yang terbaik untukmu. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kehidupan yang baik untuk anaknya. Setiap orang tua, setiap bapak dan ibu, setiap malam sebelum tidur, pasti yang dipikirkan adalah kebaikan anak-anaknya. Bagaimana anaknya, apakah cukup makan, apakah cukup uang untuk sekolah, apakah cukup untuk bisa cari pekerjaan, itu pikiran orang tua kalian semuanya. Dan itulah pikiran kami-kami ini, generasi kami, saya katakan generasi jembatan. Kita adalah jembatan yang kita siap untuk diinjek demi masa depan Indonesia yang gemilang dan yang hebat. Dan saudara-saudara, kita harus yakini masa depan kita gemilang, masa depan kita hebat, masa depan kita luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan ini adalah karena para pemimpin selama ini mempunyai suatu tekad untuk bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan rakyat. Dan saya berterima kasih, walaupun saya dikalahkan dua kali, rupanya kalian yang kalahkan saya ini rupanya ya. Baru aku tahu, ini kalian yang kalahkan aku ya. Tapi, waktu itu pun... Tapi, waktu itu pun dua kali dikalahkan, tapi dua kali saya waktu itu Pak Jokowi datang ke saya. Dia kalahkan saya, tapi dia yang datang ke saya. Di negara barat biasanya yang kalah yang telpon atau yang datang kepada yang menang. Memang ilmu orang Solo ini luar biasa. Memang, dalam sejarah budaya di Indonesia, Solo Jogja itu selalu melahirkan pemimpin-pemimpin. Aku, darahnya Banyumas. Ke Solo kira-kira berapa? Sekarang dengan jalan baru mungkin cepat. Setengah Banyumas, setengah Minahasa. Jadi, saya termasuk Orba dan Orla. Jadi, satu. Saya orang Banyumas dan saya orang Languan. Jadi, Orba, Orla. Jadi, disitulah saya ingin selalu rekonsiliasi. Ingin selalu bersatu, saudara-saudara. Jadi, saya waktu itu mengatakan, waktu Pak Jokowi datang ke saya, saya katakan ke Pak Jokowi, Pak, Bapak telah menerima mandat dari rakyat. Saya akan mengakui dan saya akan menghormati mandat tersebut. Karena, ini kata-kata saya, Pak Jokowi masih ada, boleh di cek. Karena saya yakin, dalam hati Bapak, Bapak itu merah putih. Dalam hati Bapak, Bapak Pancasila. Dalam hati Bapak, Bapak NKRI. Dan Bapak akan bekerja dan berjuang untuk rakyat. Karena itulah, saya hormat dan saya akan datang pada saat pelantikan Pak Jokowi. Dan saya hadir di pelantikan Pak Jokowi. Yang pertama. Dan saya hadir lagi pelantikan yang kedua. Dan saya diajak untuk bergabung. Dan akhirnya saya setuju, saya bergabung. Dan setelah saya bergabung, saya bekerja. Di dalam kabinet, saya saksi. Bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pemikiran beliau, setiap keputusan beliau adalah selalu memikirkan rakyat Indonesia. Dan rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin. Itu selalu pikiran beliau. Selalu pengarahan beliau. Dan salah satu menteri beliau yang paling loyal menjalankan kerakyatan ini adalah saudara Bahlil. Menteri. Saya tidak pernah kenal ya Pak Bahlil, sebelum masuk kabinet ya. Saya belum, tidak pernah kenal Anda. Orang dari Papua sana. Beliau kepala empat. Saya sedikit lebih tua dari beliau. Kau ketawa. Terima kasih telah menonton!